Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel serba materi Oke kali ini saya akan berbagi cara mengganti konektor j2 frame ya untuk teknisi pemula seperti hati saya ya oke langsung saja saya penggar kasihnya seperti biasa dicolok USB pengisian putus nyambung putus nyambung ya oke buka casingnya ya hati-hati temen ya biasa dicongkel sebelah kiri atau kanan juru setelah ada celah dicongkel dengan full ya hati-hati nyongkelnya hati-hati jangan sampai terlalu bernafsu ya karena takutnya kena tostin kena LCD dan yang lebih parah bisa mengakibatkan fatal yaitu mesin patah eh pokoknya enjoy saja hati-hati cari celahnya ya kalau sudah ketemu langsung kayak oke seperti ini hati-hati pelan-pelan saja ya setelah terbuka ya ini kondisinya masih segel yang baru pernah dibuka ini lumayan penceng untuk membutuhkan tenaga dalam ekstra ya Alhamdulillah casing sudah terbuka kita lepas mesinnya dari frame ya mesinnya masih nempel karena baru pertama kali dibongkar nih jangan lupa lepaskan modul kameranya takutnya ntar burung sayang eh eh sejuta umat kameranya gureng oke pasang mesinnya diregung ya toko masalahnya terserah teman-teman ya seperti apa kalau saya sendiri seperti ini ya ya tergantung enjoy nya teman-teman saja Oke langsung saya kasih di klub di bagian konektor charging nya konektor charger nya ya masih flu secukupnya saja jangan dengan perlebihan nanti pecek Oke saya menyetting blower nya di suhu 380 derajat ya dengan angin 5 saya menggunakan quick 857 D lumayan lah buat pemula cukupnya ya Oke setelah terlepas dari boot ya saya kasih itu dulu kasih timah dulu di bagian botnya karena biasanya timah bawaan tuh lumayan keras ya kasih timah dulu saya ratakan teman-teman ya teman-teman telah dirasa cukup ya saya ambil untuk penggantinya tinggal satu ini teman-teman Alhamdulillah rezeki ya di sini saya kasih timahnya terlebih dahulu di bagian kaki-kaki konektor penggantinya teman-teman ya teman-teman ya nanti ya gampang gampang nempelnya di bot ya ya sip kita diajak untuk menenaknya gimana ya saya ya saya syukur-syukur kita sama Oke setelah cukup dirasa cukup sekarang saya kasih di isolasi anti panas ya di bagian konektor penggantinya fungsinya biar ya karena konektor pengganti kan biasanya kurang kuat ya terus di bagian plastiknya tuh gampang meleleh terkena panas blower ya teman-teman maklum ya teman-teman teknisi amateur untuk semua konektor untuk setiap pemasangan konektor baru saya selalu kasih isolasi anti panas ya di bagian belakang yang ada apa namanya itu plastik ya bagian plastik supaya ya namanya plastik kena lower panas pasti meleleh ya biasanya bikin yang kurang awet teman-teman ya karena tetap jaga kualitas ya teman-teman biar kita bisa menjaga harga servisan ya jadi harus tetap jaga kualitas servis ya biarpun serba amateur tapi ya ingin memberikan yang terbaik buat pelanggan ya Oke sudah terpasang sekarang disini saya mengecek untuk kaki-kakinya tapi kakinya sudah sudah nempel atau belum di boot ya takutnya ya ini ada yang belum nempel ya masih goyang ya jadinya nanti tidak bisa terkonek dengan komputer PC ya disini saya Resoldering ya ya solder saja ini temen-temen harus mengasah mata solder ya biar lancip biar enak karena kaki-kaki konektor tuh rebet kakinya itu berdekatan jadi butuh solder yang tajam oke ya terlihat ya bagian plastiknya tetap utuh kalau tidak dikasih isolasi anti panas pasti meleleh ya Sekarang pasang dicoba dulu papa joss ya alhamdulillah gampang ya konektor charger tapi karena gampangnya jangan disepelekan oke langsung saya pasang saja nah sudah normal enak ya terlihat ya teman-teman kencang Oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya